assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu membuat video undangan sendiri yang jelas tanpa ribet tanpa rumit tanpa bertele-tele untuk itu jangan lupa like komen dan subscribe channel ini supaya saya makin semangat lagi dalam membuat videonya langsung saja kita mulai yang pertama yang harus dilakukan ialah mendownload aplikasi capcut di Playstore secara gratis nah ini ini di update ya namun ini tidak saya update dulu karena mengingat durasi siang saya bilang tadi tutorial singkat dan cepat dan berlama-lama kita langsung menuju aplikasi yang sudah saya download nah ini dia aplikasinya kita tunggu sebentar Oke ini sudah masuk ke aplikasinya tampilannya seperti ini dan teman-teman bisa membuat video undangan sendiri kita hanya perlu tanggal acara foto maupun nama orang tua pengantin ya langsung saja kita klik di kolom pencarian ini wedding pernikahan nah kita tunggu sebentar lagi loading mohon maaf ya teman-teman ya karena jaringannya agak sedikit lelet karena ada gangguan dan ini saya buat videonya malam hari supaya tidak mengganggu suara-suara ya kendaraan yang lewat nah ini dia tampilannya ini banyak kali pilihannya teman-teman jadi teman-teman bisa memilih mana yang akan mau digunakan sesuka hati aja ya ada yang pakai slide nah dua tiga empat foto ada yang menggunakan cukup satu foto kemudian teman-teman bisa mengganti nama nama pengantinnya terus nama orang tua kemudian acara dan tanggal resepsi maupun tanggal angkat pernikahannya disini saya contohkan satu video undangan yang menggunakan beberapa foto nah ini ada di atas kalau nggak salah ya teman-teman nah ini dia ini kalau tidak salah ini ini memerlukan satu foto namun berbagai slide ada 45 slide ya durasinya disini bermacam-macam teman-teman ada yang 14 detik sampai satu menit dan ada yang 30 detik sesuai keinginan kita nah yang ini yang teman-teman kalian lihat ini yalah yang durasinya sekitaran 19 detik ya ini karena jaringannya relet maka agak loading ya sebentar nah kurang lebih seperti ini nah ini nama ini nanti teman-teman bisa temen ganti dengan nama pengantinnya contohnya seperti ini ini kita gunakan video ini ya kita langsung saja ke bagian gunakan template yang ada di sebelah kanan bawah nah kemudian kita klik nah disini kita tinggal memilih foto di klip ini kita hanya bisa menggunakan satu buah foto ya teman-teman tidak bisa empat karena di sini pilih pilih satu klip jadi hanya satu foto yang bisa kita gunakan nah disini saya akan menggunakan foto teman saya yang kemarin dia juga memintakan apa namanya video undangan sebentar ya teman-teman saya cari dulu nah ini dia ini salah satunya contohnya langsung kita pilih yang tanda panah ke kanan ini ya berhatiin jauh kita klik nah disini dia ada di slide nah ini dia tampilannya terus gimana cara ganti klik teksnya mengganti yang akan kita ganti namanya kita langsung pilih yang sebelah kanan edit text kita klik nah disini ada pilihannya nama terus disini nama putra dan putri bapak siapa kemudian tanggal bulan dan jamnya kita bisa kita rubah contoh ini kita ganti nama si bulan kita edit klik sekali lagi ya nah muncul seperti ini kita hapus kita klik bulan sama sakila sakila nih kita ganti juga sebagai namanya file-an misalnya nah otomatis dia akan berubah kita cek ya nah itu udah berubah ya teman-teman jadi untuk yang berikutnya ya sama seperti yang saya contohkan kayak pertama tadi ini teman-teman tinggal klik aja sekali lagi kemudian tinggal ganti nama orang tuanya kemudian klik selesai dah jadi nah gimana teman-teman sangat mudah bukan nah untuk penyimpannya nanti teman-teman bisa pilih ke export ya contohnya ini lagi saya contohkan lagi ini misal teman-teman udah siap nih ya ini teman-teman udah siap nih editnya teman-teman silahkan pilih export di bagian kanan atas nah ini kapasitasnya 1080 jadi dijamin tidak akan pecah ya videonya untuk penyimpanannya kita pilih export tanpa tanda air nah kalau kita pilih atas ini maka tidak ada yang namanya watermark dari aplikasi tersebut tapi kalau kita memilih export yang biasa nah watermarknya tetap ada jadi tidak akan hilang jadi saran saya teman-teman silahkan pilih yang export tanpa tanda air yang ada logo tiktoknya ya logo tiktok nah yaitu gimana teman-teman sangat mudah bukan nah semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh